Hai teman-teman kita menghancing hari ini di Mora Sambet pakai cacing dan udang karena airnya keruh besar seperti ini kita pakai cacing dulu karena harapan kita akan semuanya ya tetap pakai cacing dulu yang terlalu lama ya tuh beberapa hari taruh hujan terus jadi baru hari ini kita bisa mancing jadi teman Cinawi cacingnya ini kenawi kalau disini Mora seperti yang perikir nilalah adanya agak banyak guys agak banyak biar umpanya dapat sama ikan tuh tuh banyak mancing semua tuh kesalahan kita Mora ya untuk udang nanti kita pakai stick biasa mancing di pinggiran pakai udang yang kita pakai tanda ini ya lebel ketika ikan makan bunyi itu guna manfaatnya aduh jatuh guys licin guys aduh guys untung kita nggak apa-apa guys mau aduh guys licin guys licin guys licin guys jatuh guys ah nah jatuh guys jatuh guys licin guys muncur aduh oh jadi ini tadi guys sudah jatuh kita guys sudah sebelah sini guys posisi kita sudah jatuh guys jadi mau tak tahu itu sini guys ini tidak apa-apa guys aduh semua guys aduh aduh asal semua guys jatuh kita guys aduh aduh dicitnya guys udah siap guys jatuh kita guys asal semua jadinya guys tuh terus presetannya meluncur kita waduh bahaya ini guys untuk pajak kita gak patah guys meleset terpeleset yes mengambil ini dia kita terpeleset 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 semuanya eh preset aduh 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 habis sumpahnya guys gara-gara jatuh tadi eh jumpa lagi guys tidak menyerah guys seget aja terpeleset 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 aduh 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 untung HP kita gak nyemplung guys kalau HP kita nyemplung kali tadi sungai tadi gimana guys setelah setelah terpeleset tadi lokasi mancing kita umpan lagi guys mudah-mudahan ikannya gak lari ya di pinggir-pinggiran ini soal licin ternyata guys kita hanya mancing di pinggir-pinggiran ya kenapa harinya uuh licin bener buh ternyata super licin ini bener licin ini ini tempat pancing ya harapan kita mau ya dan moral ya kalau dimakan pasti bunyi kalau dimakan pasti bunyi kalau dimakan pasti bunyi kalau dimakan pasti bunyi aku akan canggis kita jangan juga ini untung bajunya gak basah guys misalnya anak sedikit kebatas sini bakal ini bakal kita kita tunggu guys tunggu dulu kita misalkan pancing yang besar ya ini pada posisinya airnya deras jadi kita pakai ini J2 J1 jadi 3 ini jadi J3 ini kita pakai udang udang, cacing kita gabung tersesanya sama ikan ikan mual ya suruh di suruhnya mancing gitu ya jatuh bangun basah kering kalau pemancing lah biasa lah wah gede ikan itu guys ada ikan yang ngambil nafas disitu kita melempar guys karena agak iya siapa tahu ada sidat disitu kita pakai cacing dulu guys yang ini pakai cacing aja kita pakai cacingnya ini ini kita pakai cacing ya kita pakai cacing besar ganti omratnya guys timahnya lepas masker dulu guys tadi karena kita pakai motor tebu nah yang khusus ini kita pakai cacing yang besar guys ini sebesar gini kemarin ini besar benar tapi karena udah beberapa hari dalam ember ini ini akan agak mengurus dia diet dia iya terus aduh kegunggahan depredator ya pagi paginya karena airnya kerung jadi harapan kita predator masih ikan predator masih berkeliaran karena dilapar itu harapan kita terbesarkan tulis ini ya kita lempar ke situ ke seberang sana kita lempar kita pastikan dulu semua lancar disini depannya talinya ada yang menggulung di luar katrol ada lemparan yang maksimal kita pastikan talinya lancar dulu kita lempar di situ seberang disitu agak mudah-mudahan gak hanyut itu guys terlempar dulu guys Bismillah sampai dimana guys itu guys lumayanlah kita dirikan disini ya posisi pancingnya kita berdirikan di kayu besar nanti kita bantu kayu lagi kita kasih kayu penghalang disini ya tapi kalau ada tarikan ikan dia gak jatuh kita cari kayu dulu guys itu ya posisi pancing kita ya pancingnya tapi gak apa-apa lah dia cuma ke pinggir-pinggirin aja hanyutnya kita cari kayu perahan dulu jadi tasang kayu kayak gini guys jadi kalau ada ikan lari pancingnya gak lari seperti ini guys tahan ya gede ya tahan ya supaya pancing gak lari kita tunggu aja guys kita siapkan pancing yang lain ya untuk stick stick ya kita pancing pinggiran kita pakai udang ya mata nomor 5 nomor 5 kita pakai udang untuk mancing pinggiran pakai udang ya udang dari segi segi guys ini udang ini ini agak lembut ya kalau dia lembut seperti ini udangnya gak usah lepas kulit cukup begini aja karena dia sangat lembut kita mancing di pinggiran guys oke udang oke kita mancing di pinggiran ini oke kita mancing di sini karena airnya tidak terlalu deras udah kita mancingnya di sini dan harapan ikan-ikan pinggiran itu tidak terlalu dalam guys boleh gak terlalu dalam itu nah penampungnya sejujur gak terlalu dalam oh oh berdupannya gak dalam ini guys oke disini disini kan dalam disini ya selamat menikmati